Sebuah warung makanan di Pasar Induk, terminal antarkota, antarprovinsi atau AKAP di Jalan Air Hitam, Pekanbaru, disantroni sekawanan perampok bersenjata api. Aksi perampokan terjadi saat pedagang baru membuka warung. Tiba-tiba sekawanan perampok dengan menggunakan penutup wajah memaksa korban untuk menyerahkan tas yang berisi uang. Petugas kepolisian Polres Tapukanbaru yang melakukan olah tempat kejadian menemukan satu selongsong peluru senjata api yang digunakan untuk melumpuhkan korban. Dalam peristiwa ini, korban inisial FS yang mencoba untuk melawan mengalami luka tembak dan kini tengah dalam perawatan tim medis di Rumah Sakit Bayangkara, Pol Dariau. Pelaku yang diperkirakan berjumlah tiga orang berhasil kabur dengan menggondol uang milik korban berkisar 30 juta rupiah. Kepolres Tapukanbaru, Kompes Pol Nandang Mumin Wijaya mengatakan, guna mengungkap aksi perampokan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi. Pelaku, menurut saya, pelaku menurut para saksi berjumlah tiga orang mendatangi kios dari Bapak LS ini. Kemudian merampas tas korban ya, tas nama Bapak LS, yang diduga tas tersebut berisikan uang sejumlah sekitar antara 30 sampai 40 juta. Jadi kami sedang mengolah TKP dan saat ini kita masih dalam penyelidikan terhadap para pelaku tersebut. Aksi perampokan dengan menggunakan senjata api ini tergolong nekat, karena berlangsung di tengah pasar yang ramai pengunjung.